Selamat pagi, selamat sejahtera untuk kita semua. Terima kasih mungkin kepada Dr. Vina Widia, spesialis urologi konsultan yang telah berkesempatan untuk memberikan sedikit materi pada pagi hari ini mengenai overactive bladder. Terima kasih juga kepada Dr. Rizky, selaku SPS dan para staff yang juga dapat ikut serta dalam acara pada pagi hari ini dan para residen yang telah mau pagi ini untuk berkumpul, untuk mendengarkan kuliah tamu dari Dr. Vina Widia. Mungkin sedikit saya memperkenalkan Dr. Vina Widia, spesialis urologi konsultan, merupakan staff dari RSCM, Rumah Sakit, Cipto Monkosumo, yang pada pagi ini akan memberikan sedikit kuliah tamu mengenai topik overactive bladder. Mungkin untuk memperkenalkan waktu, saya persilahkan kepada Dr. Vina Widia untuk memulai presentasinya. Terima kasih, Dr. Perry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada grup senior, para profesor, dokter, para teman sejawat semuanya. Perkenalkan, nama saya Vina Widia, pengirinnya Vina. Saya staff medis dari KSM Urologi, FKW, RSCM. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas undangan dari pihak rumah sakit M. Jamil dan juga Departemen Bedah dan Divisi Urologi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit share terkait dengan salah satu topik di bidang funksional urologi. Pada pagi hari ini, saya akan bawakan topik overactive bladder, salah satu kondisi yang mungkin cukup sering kita temui di kondisi kita saat kita praktek sehari-hari. Secara umum, overactive bladder atau seringkali disingkat RCOAB berdasarkan ICS atau International Continent Society didefinisikan berarti kumpulan gejala atau sindrom yang ditandai dengan keluhan adanya urgency yang disertai dengan peningkatan frekuensi berkemih baik di daytime, maksudnya di pagi, siang, sore, ataupun di malam hari, atau kita istilahnya nocturia. Suatu sindrom ini kadang-kadang disertai dengan incontinensia urin, artinya mengompol. Kalau zaman dulu mungkin kita suka mendengar istilah OAB wet, jadi yang basah, yang disertai dengan mengompol. Tapi ada beberapa pasien juga yang tidak ada keluhan mengompolnya atau dibilangnya OAB dry. Dan kondisi ini ditemukan tanpa adanya kelainan yang mendasari. Jadi tidak ada ditemukan infeksi saluran kemih ataupun kelainan patologis lainnya misalnya seperti batu buli, tumor buli. Jadi tidak ada kelainan yang bisa diidentifikasi tapi pasiennya memiliki keluhan atau sindrom seperti ini. Jadi secara umum ini rumus singkatnya adanya kondisi keluhan urgency. Urgency itu rasa ingin berkemih yang biasanya timbulnya tiba-tiba dan sepertinya kalau tidak dikeluarkan itu khawatir akan mengompol. Yang disertai dengan peningkatan frekuensi berkemih dengan atau tanpa inkontinensia uri dan tidak ditemukan adanya penyebab kelainan patologis lainnya. Prevalensinya di Asia ini ada penerbangan tapi ini memang belum ada masuk negara Indonesia tapi di Cina dan Taiwan dikatakan kurang lebih satu dari lima orang yang usianya di atas 40 tahun itu biasanya ada keluhan OAB atau menderita OAB. Dan kondisi ini dikatakan sangat mengganggu kualitas hidup dari pasien baik itu secara psikologis terus juga sosial maupun seksual. Ini salah satu penelitian nih gabungan beberapa penelitian ada EPIC, ada EPILUTS, ada MILSEM dikatakan ya tadi OAB ini akan mengganggu atau menurunkan kualitas hidup seseorang. Semakin berat gejalanya semakin rendah kualitas hidup seseorang baik untuk aktivitas sehari-hari seperti kemampuan sosialnya mental health dan juga fungsi seksualnya. Pada pasien-pasien yang mengalami OAB dikatakan, di sini ada grafiknya ya mengalami stres dan depresi yang cukup tinggi sekitar 32% mengalami perasaan depresi dan 28% mengalami stres. Dan pada pasien yang disertai dengan inkontinensia urin ini rasa stres dan depresinya lebih tinggi ketimbang yang dry. Selain itu juga untuk kehidupan seksual dari pasien tersebut juga biasanya akan mengalami gangguan ya pada pasien-pasien dengan overactive bladder aktivitas seksualnya biasanya lebih rendah dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki keluhan overactive bladder. Selain itu juga pada pria didapatkan angka disfungsi ereksi yang lebih tinggi pada pasien-pasien dengan OAB. Berdasarkan guideline saat ini untuk diagnostik workup dari kondisi ini sebenarnya cukup sederhana. Yang paling penting adalah dari anamnesis, pemeriksaan fisik sederhana, dan yang awal bisa dilakukan urinalisa atau misalnya pakai kertas untuk menilai ada tidaknya infeksi, kertas PH itu. Jadi yang paling penting sebenarnya ini kondisi yang bisa didiagnosis secara klinis. Pemeriksaan awal utamanya juga cukup sederhana, hampir bisa dikerjakan di semua pusat kesehatan. Kalau misalnya kita mendapatkan ada infeksi atau kita ragu, kita bisa melakukan kultur urin untuk memastikan sebenarnya pasien ini ada infeksi atau tidak. Lalu dilakukan pemeriksaan post-void residual urin. Jadi dilihat apakah keluhan sering berkemihnya atau urgensinya ini dikarenakan memang ada sisa urin yang banyak atau tidak. Jadi kalau bisa dibayangkan, kalau seseorang punya residu urin yang banyak, dia juga bisa memiliki keluhan overactive bladder. Terkesan seperti overactive bladder, padahal itu karena sisa urin yang banyak. Dan ini bisa dikerjakan, pemeriksaannya sangat sederhana, bisa menggunakan USG, karena USG hampir ada di banyak pusat kesehatan. Ataupun kalau tidak punya USG, seperti teman sejauh kami di rehabilitasi medik, itu bisa menggunakan, memasang kateter. Satu kali pemasangan untuk melihat sisa urinnya berapa, kalau memang tidak ada USG. Atau kalau punya bladder scan, bisa dilakukan dengan bladder scan. Lalu pemeriksaan penunjang awal lagi yang bisa dilakukan adalah bladder diary. Nanti kita akan lihat apa itu berada dari. Jadi itu catatan harian berkemih pasiennya untuk menilai pola berkemihnya seperti apa. Lalu juga questionnaire sederhana. Biasanya kalau untuk OAB ini, kita ada OAB SS score. Pada kasus-kasus tertentu, kadang-kadang, ini kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih advance, seperti urodinamik, sistoskopi, ataupun ultrasound. Tapi ini bukan pemeriksaan yang rutin. Yang rutin tadi cukup sederhana. Anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan urinalisa, mengemaskikan tidak ada infeksi, periksa residu urin, questionnaire, dan juga bladder diary. Ini skor questionnaire yang sering kita gunakan untuk overactive bladder, namanya OAB SS score. Dia untuk menilai juga keparahan dan bisa digunakan untuk mengevaluasi treatment. jadi setelah diberikan terapi, apakah ada perbaikan dari masalah pasien ini, overactive-nya. Ini merupakan bladder diary atau catatan harian berkemih. Biasanya digunakan 1 sampai 7 hari lamanya. Jadi, pasien mengerjakan itu selama 1 sampai 7 hari. Tapi yang paling sering digunakan itu 3 hari, yang dianggap cukup realistis, tidak terlalu lama untuk pasien, tapi juga bisa meyakinkan kita tenaga medis kalau ini ada konsistensi dari keluhan pasien. Kalau dilihat, biasanya kita, ini bisa sangat bervariasi, bisa sesuai dengan kebutuhan dari pusat kesehatannya atau dokternya, jadi bisa dimodifikasi. Tapi yang kami gunakan, biasanya ini, kita evaluasi intake cairannya. Apa jenis minumannya, berapa jumlahnya, dan misalnya berapa kali minumnya. Ada beberapa orang mungkin yang punya kegemaran ya, sering minum. Lalu juga dilihat jenis minumannya apa. Apakah ada minuman imunan yang kira-kira bisa menyebabkan, tanda kutip, mengiritasi kandung kemi, atau memang menyebabkan diuresis. Seperti misalnya mengandung kafein, teh, kopi, seperti itu. Ini bentuk lain dari buku harian berkemi. Ini biasanya diisi manual oleh pasien, tapi juga dari Prof Harina sudah mencoba mengembangkan versi elektroniknya untuk mempermudah pasien dalam pencatatan. Memang paling enak dikerjakan catatan hari berkema ini kalau pasiennya sedang tidak ada aktivitas keluar rumah, karena memang perlu ditampung berapa banyak minum dan urinnya yang di kolom yang tengah ini dicatat berapa sih sekali kencing itu berapa banyak urin yang dikeluarkan. Dan kalau ada mengompol, ditandai ada tidaknya mengompol. lalu yang paling penting lagi adalah pemeriksaan residual urin. Bisa menggunakan ultrasound, bladder scan, ataupun dilakukan sekali pemasangan katheter untuk memastikan sisa urinnya. Yang mesti diingat adalah sebaiknya pemeriksaan residual urin ini segera dikerjakan setelah pasien selesai berkemi. Dikatakan dari salah satu penelitian yang memang sudah agak sedikit terlambat di tahun 2013 bila kita melakukan agak sedikit terlambat dalam memeriksa residu urin dikatakan setiap satu menit dilainya di atas lima menit pasca dia berkemi itu dikurangi satu sampai dua mili. Ini alatnya jadi ada corong khusus di bawahnya ada penampung urinnya di mana pasien diminta untuk mengarahkan urin yang dia kencingkan ke arah perong tersebut. Lalu akan menghasilkan suatu grafik dan kemarin kita baru saja mencoba di MJAMIL mesin uroflometri dan sepertinya bisa bekerja dengan baik. Uroflometri ini untuk OAB ini tidak mandatory atau tidak wajib yang paling penting adalah post-void residual urinnya. Jadi sebenarnya tanpa ada uroflometri pun bisa kita melakukan atau menegakkan diagnosis OAB tapi kalau ada uroflometri akan memiliki nilai tambahan lagi tapi tidak menghilangkan kemampuan kita untuk mendiagnosis OAB. bagaimana dengan terapinya? Ini ada beberapa guideline yang sering digunakan oleh para urolog ada EAU guideline dari Eropa NICE ini dari Inggris AW ini dari Amerika. Secara umum first line treatmentnya runutan pengobatan hampir sama. Ada first line second line third line treatment yang first line ini biasanya berkaitan dengan modifikasi gaya hidup ataupun behavioral therapy jadi sama nih antara EAU NICE ataupun AW itu sama. Pemeriksaan treatment second line berupa biasanya medicamentosa. Ini ada sedikit perbedaan dari masing-masing gaitan tapi sebenarnya tidak terlalu signifikan yang jelas diberikan obat-obatan seperti anti-muskarinik ataupun beta-3 agonis. Dan pada beberapa guideline seperti di Eropa dan Inggris sebenarnya sudah bisa dikombinasikan dengan peripheral electrical stimulation atau yang paling sering digunakan untuk OAB ini posterior tibial nerve stimulation. Tapi memang data ini hanya terbatas pada perempuan rekomendasinya saat ini. Karena literatur pendukungnya saat ini lebih banyak mengacu atau menguntungkan untuk pasien perempuan. Tapi kalau kami sendiri di RSM baik itu pasien laki-laki ataupun perempuan sama-sama kita coba dilakukan PTNS apabila mengalami keluhan overactive bladder. Lalu apabila gagal dengan terapi second line jadi first line tetap dikerjakan lalu dikombinasi dengan second line kalau masih gagal biasanya kita mempertimbangkan untuk terapi third line ini biasanya berupa sifatnya operasi entah itu yang minimal invasif ataupun yang open surgery biasanya kita coba dulu yang minimal invasif salah satunya adalah injeksi atau penyuntikan botulinum toksin A di sini tulisnya botox botox ini sebenarnya merah isinya botulinum toksin A diinjeksikan intrafesika nanti kita akan bahas pilihan lainnya adalah sakral neuromodulasi saya selalu menggambarkan kepada pasien mudahnya untuk dimengerti adalah seperti pacemaker tapi pacemaker untuk kandung kemih sakral neuromodulasi ini dan untuk AUA jadi dia baru memasukkan PTNS ini sebagai third line treatment dan biasanya sebelum dilakukan terapi third line treatment ini pada beberapa kondisi bisa dipertimbangkan dilakukan urodinamik dahulu untuk open surgery-nya bisa dikerjakan di versi urin seperti misalnya ideal konduit atau breaker atau juga bisa dilakukan augmentasi dari kandung kemihnya terkait dengan modifikasi gaya hidup sebenarnya kita ingin memperbaiki atau mengontrol dari faktor resikonya faktor resikonya itu obesitas kebiasaan merokok aktivitas fisik kebiasaan buang air besar dan kebiasaan intake cairannya yang direkomendasikan dari AU Guideline itu yang pertama adalah untuk mengurangi konsumsi kafein pada pasien-pasien dengan overactive bladder jadi mengurangi konsumsi teh kopi ataupun coklat lalu juga kita lihat di evaluasi berapa sih intake cairan pasien itulah gunanya tadi bladder diary kita lihat tentu kita tahu semakin banyak intake cairan semakin banyak juga urinnya jadi kita lihat kita maunya pasien itu minumnya cukup artinya tidak jatuh dalam kondisi dehidrasi tapi juga tidak berlebihan direntang normalnya untuk memperbaiki keluhannya lalu pada pasien-pasien yang obesitas tentunya sangat disarankan untuk menurunkan berat badan direntang normal dan pada pasien-pasien yang merokok sangat disarankan untuk mengurangi bahkan menghentikan kebiasaan merokoknya bagaimana dengan behavioral therapy behavioral therapy ini memang dikatakan tidak bisa menghilangkan secara penuh keluhannya tapi dikatakan sangat memperbaiki simptomatik dari pasiennya biasanya biasanya yang diajarkan kepada pasien itu adalah salah satunya pelvic floor muscle training atau dikenal juga dengan nama istilah kegel exercise mungkin kalau pada perempuan cukup terkenal kegel exercise untuk mengencangkan otot panggul untuk misalnya mengurangi resiko mengompol prolapse organ panggul tapi sebenarnya ini bisa dikerjakan juga pada laki-laki jadi nanti kita ajarkan baik pasien yang laki-laki maupun yang perempuan lalu juga bisa dikerjakan namanya terapi supresi terapi supresi itu kira-kira prinsip adalah mengalihkan fokus atau mengalihkan fokus pasien itu dari keinginan untuk berkeminya karena biasanya rasa keinginan berkeminya akan muncul sebentar lalu dia hilang lagi pasien bisa diajarkan untuk mengalihkan fokusnya sebelum mengikuti perasaan urgency-nya tersebut sehingga diharapkan jarak antar berkeminya itu bisa lebih jauh ini dia pelvic floor muscle terapi atau training atau nama lainnya casual exercise adalah suatu bentuk aktivitas fisik latihan aktivitas fisik untuk memperkuat otot dasar panggul secara umum kita belum tahu dengan pasti bagaimana mekanismenya olahraga ini bisa memperbaiki keluhan dari overactive bladder ada yang bilang dengan melakukan pelvic floor muscle training ini dia bisa lebih menstabilkan otot detrusor otot kanun kemihnya dan juga ureteranya sehingga mengurangi gejala dari overactive bladder tapi sebenarnya kita belum tahu persis apa sih bagaimana mekanismenya kenapa olahraga ini bisa memperbaiki keluhan overactive bladder oh ya sedikit tadi berbicara tentang kegel exercise kalau memang sebenarnya kita bisa mengerjakan secara manual mengajarkan kepada pasien jadi kira-kira kita menginstruksikan pasien untuk seperti caranya seperti menahan mohon maaf latus ataupun seperti menahan buang air besar atau seperti saat kita berkemi terus tiba-tiba kita harus menyetop aliran kencing kita kira-kira otot itulah yang ingin kita latih kalau kita tidak yakin atau ingin memastikan apakah pasien melatih otot yang benar kita bisa meriksa dengan melakukan rectal to share ataupun vaginal to share pada pasien jadi saat kita melakukan rectal to share atau vaginal to share kita minta pasien untuk mengkontraksikan otot panggulnya kalau terasa jepitan pada tangan kita berarti pasien sudah melakukan olahraga kegel yang benar karena kadang-kadang suka membingungkan yang sebelah mana ototnya kadang-kadang yang dikerjakan adalah mengencangkan gluteus pasien atau pantat pasien atau mengencangkan otot perutnya yang kita inginkan adalah otot panggul yang melingkari anus kalau pada wanita juga melingkari vagina dan juga melingkari uret ini terapi berikutnya second line treatmentnya atau terapi medikamentosa ada banyak sekali obatnya di pasaran tapi memang untuk di Indonesia yang paling banyak mungkin di pasarnya itu solifenasin ada imidafenasin sebenarnya karena ini dari Eropa jadi belum masuk seperti imidafenasin itu golongan antimuskarinik dosisnya untuk solifenasin itu bisa 1x5 sampai 1x10 mg per hari namun ini efek sampingnya cukup signifikan dan efek samping ini salah satu yang membuat kenapa komplains pasien terhadap obat-obatan ini cukup rendah untuk antimuskarinik ini efek samping yang sering muncul mulut kering mata terasa kering dan kadang konstipasi lalu obat yang kedua adalah beta-3 agonis yang ada di Indonesia namanya mira background di luar negeri ada V background tapi disini sepertinya belum masuk mira background ini dosisnya 1x25 mg atau 1x50 mg biasanya pada dewasa kita start dari 1x50 mg 25 mg itu biasanya diberikan pada pasien-pasien anak pasien yang ada gangguan fungsi ginjal ataupun gangguan fungsi hati efek samping yang sering muncul dikeluhkan untuk beta-3 agonis atau mira background adalah hipertensi tapi secara umum penelitian menunjukkan ini cukup aman diberikan pada pasien-pasien yang dengan hipertensi tapi hipertensi terkontrol syaratnya hipertensi yang terkontrol masih boleh diberikan mira background dan juga merupakan obat pilihan sebenarnya dianjurkan pilihan pertama pada pasien-pasien geriatri daripada pasien-pasien usia tua karena biasanya antikolinergic burden pada pasien-pasien tua itu sudah cukup banyak dari obat-obatan lain yang dikonsumsi oleh pasien jadi untuk mengurangi antikolinergic burdennya atau tidak menambahkan antikolinergic burdennya biasanya disarakan di awal itu diberikannya beta-3 agonis apabila tidak mengalami respon yang baik ataupun misalnya respon yang setengah yang bisa dilakukan bisa mengganti regimen obatnya tadi ya anti muskarinik ada macam-macam bisa meningkatkan dosis atau ini salah satunya mengkombinasi obat tersebut kelebihan dari mengkombinasi antara adi muskarinik dan beta-3 agonis ini adalah harapannya efektivitasnya lebih baik dengan meminimalkan efek sampingnya jadi kalau dibandingkan kita meningkatkan dosis solifenasin sebenarnya lebih menguntungkan dari sisi efek samping adalah mengkombinasikan solifenasin dengan mira background jadi biasanya itu yang paling sering dikerjakan untuk meminimalkan efek sampingnya bagaimana dengan estrogen terapi estrogen terapi ini bisa macam-macam bentuk ya ada yang oral transdermal ataupun yang vaginal vaginal rus ini biasanya berupa salep salep estrogen turunan estrogen di Indonesia sudah ada satu sedihannya ini bisa dioleskan di area genitalia eksterna sekitar orifisium retra eksterna ataupun di area vaginanya untuk memperbaiki kondisi genitalia eksterna perempuan tapi memang evidensinya sepertinya lebih banyak berkaitan dengan stress urinary incontinence dibandingkan dengan OAB ataupun earth urinary incontinence kita masuk ke third line treatment third line treatment ini ada beberapa pilihan ada electrical stimulation yang sifatnya perifer seperti TTNS ataupun PTNS ini TTNS itu sebenarnya transcutaneous posterior tibial nerve stimulation dia sama-sama bentuk PTNS tapi beda nanti alat yang digunakan pada pasien lalu juga termasuk injeksi botulinum toxin A dan juga sakral neuromodulasi untuk sakral neuromodulasi ini memang belum ada di Indonesia paling dekat di Singapur ataupun Malaysia di Kuala Lumpur tapi memang harganya cukup mahal nah biasanya diberikan pada pasien-pasien yang tidak respon terhadap terapi first line treatment atau behavioral terapi dan juga terapi medikament saya jadi dipastikan dulu dia refraktor OAB refraktor dengan kondisi dia sudah diberikan terapi yang optimal first line dan second line treatment kalau belum optimal dioptimalkan dulu treatment itu kalau misalnya sudah dioptimalkan tapi masih tidak berespon artinya kita anggap refraktor maka pilihan terapinya berikutnya yang terklaim treatment ini dari IAU dikatakan posterior tibial nerve stimulation ini merupakan salah satu opsi yang baik untuk memperbaiki overactive bladder ataupun earth urinary incontinence dan program posterior tibial sorry percutaneous tibial nerve stimulation ini dikatakan cukup efektif di penelitiannya sampai dengan 3 tahun masih ongoing ya berbicara tentang posterior tibial nerve stimulation ini kira-kira gambarnya gambar yang paling kiri itu skematis yang gambar tengah dan yang kanan ini gambar aktualnya pada pasien perbedaannya kalau dilihat dari gambar yang di tengah dan yang di paling kanan ini di sisi media maleolusnya itu kalau yang tengah ini dipasang seperti jarum akupuntur sedangkan untuk yang gambar yang sebelah kanan ini dipasangnya sama seperti di telapak kakinya yang tengah ini namanya percutaneous posterior posterior tibial nerve stimulation sedangkan yang kanan transcutaneous tibial nerve stimulation perbedaan istilahnya karena alat yang digunakan tadi di daerah maleolus medialis ini pada prinsipnya perangsangan posterior tibial nerve ini digunakan untuk memberikan hantaran stimulasi listrik pada area saraf yang akan mempengaruhi kinergia dari otak kandung kemih biasanya dilakukan selama banyak 12 sesi 1-2 kali per minggu per 1 sesinya dikerjakan selama 30 menit jadi ini bisa menghabiskan waktu sekitar 6-12 minggu posterior tibial nerve stimulation ini dikatakan cukup efektif sampai 71 sampai dengan 79,5 persen pasien bagaimana dengan sacral nerve stimulation kalau ini yang lebih advance lagi yang tadi saya bilang ini belum ada teknologinya di Indonesia ini gambar yang sebelah kanan jadi seperti ada alat seperti pacemaker yang ditanamkan di bawah kulit yang dihubungkan kepada suatu wire yang masuk ke daerah foramen di daerah sacrum tujuhnya sama menstimulasi saraf yang menuju ke kandung kemih dan biasanya untuk pemasangan ini kita pasang dulu alat temporarinya lalu dievaluasi selama seminggu apabila respons baru kita pasang alat permanennya pilihan berikutnya adalah injeksi botulinum toksin A sebenarnya obat ini sudah ada di Indonesia karena ini obat yang sama botoks yang digunakan untuk kecantikan jadi mungkin teman sejawat dermatologi ataupun bedah plastik sudah sering menggunakan obat ini untuk estetik tapi sebenarnya obat ini banyak sekali fungsinya untuk bagian lain kalau untuk urologi terutama digunakan pada pasien-pasien dengan overactive bladder baik yang idiopatik artinya yang tidak diketahui penyebabnya ataupun yang neurogenik yang ada penyakit neurologis yang mendasarinya untuk yang idiopatik biasanya dosisnya 100 unit pada disuntikan pada bisa intradetrusor dari pasien nah dikatakan nih untuk dari IAU dapat ditawarkan injeksi onabotulinum toksin A 100 unit onabotulinum toksin A ini spesifik untuk brand botox ada brand lain di Inggris sedang dicobakan namanya di sport sama-sama botulinum toksin A tapi beda serotipenya dan kemungkinan dosisnya pun akan berbeda jadi dosis 100 unit ini spesifik untuk merek botox onabotulinum toksin A isinya biasanya dilakukan injeksi dan dievaluasi umumnya pasien dianggap berespon kalau keluhan OAB itu dapat terkontrol selama minimal 6 bulan dan yang seperti kita ketahui botox ini sifatnya tidak permanen sehingga nanti butuh injeksi ulang pada pasien itu yang harus diinform konsen kepada pasien ini kira-kira prosedurnya ini bisa dikerjakan sebagai outpatient pasien ataupun inpatient bisa mengenakan sistoskopi yang fleksibel ataupun rigid jadi nanti dilakukan sistoskopi lalu ada alat khusus seperti ureter katheter tapi di ujungnya bisa keluar jarum yang terhubung di bagian proksimalnya kepada suntikan atau spuit yang sudah berisi botulinum toksin A tersebut lalu disuntikan di 10-20 titik menyebar di seluruh kandung kemih karena sifatnya masih off-label dan juga ini invasif mungkin beberapa center tidak mau mengambil resiko untuk mengerjakan injeksi botulinum toksin A ini yang bisa dikerjakan lain pilihannya adalah salah satunya augmentasi dari kandung kemih ini operasi terbuka yang bisa kita jadi pilihan tapi memang jadi pilihannya salah satu pilihan terakhir pada pasien-pasien OAB untuk dilakukan terapi pembesaran kandung kemih tujuannya untuk menghilangkan kontraksi dari kandung kemih menambah kapasitasnya kira-kira ini gambarnya ada seperti dengan ilial conduit kita mengambil segmen biasanya ilium terminal ilium sekitar panjangnya 30 cm segmen ilium yang kita ambil lalu dibuka di sisi anti-mesenteriknya direkonfigurasi biasanya seperti ini bentuk U lalu dijahitkan kepada kandung kemih yang sudah dilakukan in sisi dulu jadi seperti klem lalu dijahitkan seperti ini jadi hasilnya seperti yang paling bawah kanan ini namanya augmentasi untuk take home message-nya OAB ini merupakan suatu simptom yang ditandai dengan adanya urgency rasa ingin berkemih yang timbul tiba-tiba biasanya dan harus kayaknya ingin segera kamar mandi disertai dengan peningkatan frekuensi berkemih nokturia dengan atau tanpa inkontinensia urin tanpa ditemukan adanya klien patologis OAB dapat ditata laksana dengan berbagai hal mulai dari modifikasi hidup behavioral terapi terapi medica mentosa electrical stimulation ataupun terapi operasi tujuannya untuk menghilangkan gejala dan harapannya kedepannya bila didapatkan adalah menemukan etiologi sehingga bisa terapinya bisa langsung targetnya terhadap hal-hal yang menyebabkan atau membalik patologiologinya follow up harus dikerjakan pada pasien-pasien yang menjalani terapi D.OAB ini untuk memastikan apakah respon atau tidak terhadap terapi kita dan untuk memastikan kualitas hidup pasiennya tetap baik terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kepada Dr. Vina selanjutnya kita masuk sesi diskusi atau pertanyaan mungkin tadi ada dari kolom chat pertanyaan dari Dr. Yopi dan Dr. Yopi berusia bertanya ada pasien laki-laki 46 tahun dengan keluhan kecil yang sering lebih dari 10 kali per hari untuk hasil pemeriksaan urinalisa BNO dan USG tidak ada batu apakah ini termasuk operatif blader dan kira-kira bagaimana solusinya mungkin silahkan Dr. Vina untuk menjawab ada usia pasien tidak ya 46 tahun tadi kalau lihat dari gejalanya dan temuan tadi penunjungnya memang masih ada kemungkinan pasien ini mengalami OAB tapi memang harus dilihat dulu pada terutama pasien laki-laki kadang-kadang OAB ini juga menyertai kelainan yang lain seperti misalnya pembesaran prostat gina karena misalnya ada obstruksi infrafesika yang sifatnya kronis mengubah struktur dan sifat dari kandung kebingnya sehingga pasien-pasien dengan BPH ini juga bisa disertai dengan gejala overactive bladder tapi tadi pemeriksaan awalnya mungkin bisa dipastikan residu urinnya apakah residu urinnya minimal atau tidak jadi kalau pasien-pasien dengan overactive bladder residu urinnya harus minimal karena misalnya bisa saja pasien itu keluarnya seperti OAB tapi disebabkan karena residu urin yang cukup kalau memang berkaitan dengan pembesaran prostat gina agak sedikit berbeda sedikit terapinya biasanya kita coba treat dulu dengan alfablocker terapi dari BPH-nya dilihat responnya kalau misalnya masih ada gejala iritatif yang bertahan gejala iritatif itu frekuensi urgency nokturia dan kadang-kadang incontinensia bisa dipertimbangkan untuk diberikan antimuskarinik sebagai tambahan treatment dari alfablocker seperti itu berarti kalau misalnya pasien laki-laki dewasa di atas umur 40 anak dan juga pikirkan dulu untuk obsursi infrafisikanya dulu ya betul ada pertanyaan berikut dari dokter Edward Usfi Harham dokter Edu dari harapan kita apakah distensi kandung kemi intra-op bisa menjadi opsi untuk terapi OAB retropina apa dokter maaf apakah distensi kandung kemi intra-operatif kayaknya hidrodistension bisa menjadi opsi untuk terlaksana dari OAB terima kasih dokter Edu kalau sampai saat ini dok hidrodistensi itu belum masuk ke bagian anjuran untuk terapi overactive bladder biasanya memang sering dikaitkan dengan bladder pain syndrome itu suatu sindrom nyeri panggul kronis sehingga nyerinya itu kadang-kadang yang menyebabkan peningkatan dari frekuensi berkemihnya pada beberapa senter ataupun guideline disebutkan bisa dicoba dengan hidrodistensi tapi memang hidrodistensi sendiri ini kita belum tahu bagaimana mekanismenya pasien-pasien yang setelah diberikan hidrodistensi ini keluhannya membaik gejala bladder pain sindromnya beberapa pasien itu mengalami perbaikan setelah dilakukan hidrodistensi tapi untuk OAB sepertinya belum masuk dokter Edu untuk anjuran untuk overactive bladder oke terima kasih Dr. Fina ada banyak pertanyaan berikut dari Dr. Kuat Afan ingin bertanya untuk follow-up apakah setelah pasien menjalani geografi atau grafik florex exercise bagaimana dengan follow-upnya kapan dilakukan follow-up dan bagaimana cara follow-upnya apakah follow-upnya cukup dengan questionnaire atau ada follow-up yang lain sampai kapan pasien untuk melakukan exercise tersebut terima kasih dokter atas pertanyaannya jadi untuk pasien-pasien yang di OAB yang dilakukan terapi untuk follow-upnya memang yang utama adalah subjektifnya gejala pasiennya pasien merasa ada perbaikan nggak dari keluhan OAB-nya dan itu bisa di verifikasi atau di konfirmasi salah satunya dengan mengulang OAB-ss scorenya atau questionnaire yang lain yang bisa digunakan itu biasanya untuk overactive bladder cukup dengan perbaikan dari keluhan pasien perbaikan dari nilai questionnaire-nya kalau mau memastikan dokter bisa mengulang bladder dairinya kira-kira dari gambaran bladder sudah perbaikan atau belum jadi itu semi-objectif terlihat berapa frekuensi berkemihnya dibandingkan sebelum diterapi apakah sudah masuk rentang normal atau tidak jadi memang kalau untuk OAB gejala subjektif itu cukup bisa digunakan untuk follow-up pasien dan berapa lama memang kalau pelvic floor exercise ini dikatakan memberikan efeknya itu perlahan tidak langsung cepat dan beberapa pasien baru terlihat mungkin mendekati 3 bulan kalau ditanya berapa lama sebenarnya belum ada yang mematok berapa lama tapi karena kegel exercise ini bisa dikatakan terapi yang sangat murah meriah tidak memerlukan biaya tidak perlu datang ke gym untuk lakukan kegel exercise bisa di rumah dan pada pasien-pasien perempuan terutama bisa memiliki keuntungan lebih seperti misalnya mengurangi resiko inkontinensia stress inkontinens lalu juga mengurangi resiko baik juga untuk pelvic organ prolapse turunnya organ panggul seperti systokel prolapse uteri sebenarnya kalau saya selalu menanyakan pada pasien ini anggap saja sebagai exercise rutin harian dia jadi saya selalu dilanjutkan saja karena memang OAB ini penyakitnya sifatnya kronis kronis dalam artian karena kita belum tahu penyebab pasti dari OAB jadi biasanya saya memberitahu kepada pasien kalau ini penyakit kronis akan modelnya akan kambuhan jadi sudah terkontrol saat ini jangan kaget suatu waktu nanti dia bisa muncul kembali dan terapinya tetap sama kita ulangi ritmenya itu tadi first line second line sama third line jadi memang dirutinkan saja kayak exercise-nya mungkin sekalian dokter kalau untuk terapi medica mentosa yang ini pertama antimuskalinic atau gabungan dengan beta 3 agonis itu yang pertama kali itu berapa lama kita berikan para pasien berapa berapa lama jangka waktunya sebelum kita mungkin kalau tidak ada perbaikan baru kita mungkin melakukan prodinamik atau terapi lain untuk terapi medica mentosa itu yang kebetulan yang ditanggung BPJS saat ini yang antimuskalinic jadi seperti solifenasin ataupun imidafenasin ini sudah di cover oleh pasien BPJS tapi memang karena belum masuk kategori obat kronis di sistem administrasinya sehingga pemberian obatnya biasanya gak bisa seperti kalau alfablocker kita bisa meresepkan satu bulan biasanya kalau di RSM sendiri obat itu keluar untuk satu minggu satu minggu jadi pasien harus kembali lagi obatnya sendiri dikatakan bukan tergolong obat yang onsetnya cepat jadi kita harus memberitahu ke pasien harus sabar dengan menggunakan obat ini mungkin efeknya baru kelihatan satu dua minggu pasnya konsumsi obat biasanya efeknya akan meningkat kurang lebih sampai tiga sampai sebulan setelah konsumsi obat kira-kira tiga minggu sampai empat minggu itu efek maksimal dari obatnya kurang lebih seperti itu dan kalau udah dievaluasi dan masih tidak berespon atau kurang berespon bisa tadi diganti regimennya misalnya yang tadinya solifenasin dicobain midafenasin bilaan keduanya ditingkatkan dosisnya yang tadi 1x5 miligram solifenasin jadi 1x10 misalnya atau dikombinasi minum obatnya beberapa bilang tiga bulan tapi ada juga yang punya kebijakan selama ada keluhan aja begitu keluhannya terkontrol kita bisa langsung coba stop obatnya atau tapering itu belum ada kesepakatan boleh dicoba tidak ada masalah sampai saat ini kalau saya tidak salah dikatakan cukup aman penggunaan kronis itu sampai 1 tahun dan masih ada ongoing penelitian kira-kira seperti itu jadi sebenarnya prinsipnya selama ada keluhan boleh diberikan anti muskarenik ini ataupun beta 3 agonis pada pasien tapi memang biasanya lama pemberian obat-obatan ini bisa sampai 3 bulanan rata-rata menyarankan 3 bulan tapi kalau dibutuhkan boleh lebih baik pertanyaan berikut dari dokter Laura Sitango dari Bogor bagaimana terapi pasien yang mengalami OAB pasca operasi HSO pasca operasi strektomi ya ya apa parameter evaluasinya dan berapa lama baik terima kasih dokter Laura untuk sama dok untuk pasien-pasien dengan tampilan keluhan operatif blader pasca operasi daerah pelvis untuk evaluasi awalnya sama yang mesti kita perhatikan ini dok mungkin residu urinnya dulu karena seperti kita ketahui operasi-operasi daerah pelvis ada potensi mengganggu atau merusak persarafan di daerah panggul salah satu manifestasi yang bisa muncul adalah detrusor underactive jadi kita harus memastikan ini beneran OAB bukan detrusor underactive karena peningkatan residu urin jadi yang mesti diperhatikan itu dok kalau misalnya memang benar overactive bladder dokter bisa coba terapinya sama seperti OAB pada umumnya diberikan first line second line sampai third line treatment parameter evaluasi juga sama dok mulai dari keluhan subjektif pasien kalau dokter mau menambahkan dievaluasi lagi dengan questionernya sebelum dan sesudah rapi boleh atau mau merasa lebih yakin bisa dengan bladder diary tapi yang paling penting menurut saya kalau habis operasi-operasi pelvis ini adalah memastikan keluhannya bukan disebabkan karena residu urin yang meningkat karena resiko detrusor underactive pada pasien yang mengalami operasi pelvis itu cukup besar mungkin untuk gampangnya membedakannya mungkin dari residu urin kalau dengan pasien dengan OAB berarti residu urin harusnya normal atau sedikit ya dokter ini ada pertanyaan dari dokter Alvarino bagaimana perbedaan pemakaian antimus karenik dengan beta 3 agonis apakah mereka saling substitusi atau sebenarnya untuk saling mengelengkapi mungkin fungsinya terima kasih dok sebenarnya untuk antimus karenik dan beta 3 agonis ini sifatnya kalau saya lihat bisa substitusi dan juga bisa saling melengkapi karena memang sudah ada rekomendasi juga bisa menggunakan beta 3 agonis sebagai monoterapi jadi sebenarnya bisa sebagai substitusi tapi memang guideline masih menganut guideline yang di luar itu masih menganut biasanya dicoba dulu antimus karenik beberapa karena alasannya katanya harganya berbeda antimus karenik katanya lebih murah dibandingkan beta 3 agonis kalau di kita sendiri mungkin jadi pertimbangan adalah antimus karenik ini sudah di cover sama BPJS sedangkan beta 3 agonis ini belum di cover oleh BPJS tapi memang dari teman sejawat geriatri sendiri pernah mengatakan atau merekomendasikan pada pasien-pasien geriatri tadi mereka sendiri lebih senang sebenarnya memberikan beta 3 agonis sebagai terapi awalnya karena tadi pada pasien-pasien geriatri biasanya kan sudah polifarmasi polifarmasi ini kadang-kadang antikolinergic berdennya sudah banyak sehingga mereka tidak mau menambahkan lagi antikolinergic berden dan lebih memilih untuk memberikan beta 3 agonis yang bisa jadi pertimbangan lain untuk pemilihan adalah profil efek samping kalau misalnya pada pasien-pasien yang kira-kira tidak masalah untuk dicoba dulu dan dilihat apakah tolerable terhadap efek samping antimuskarinik yang tadi mulut kering konstipasi mata kering boleh-boleh saja antimuskarinik tapi dari sisi komplains memang beta 3 agonis lebih baik karena efek sampingnya lebih minimal yang beta 3 agonis ini cuma tidak boleh diberikan pada pasien-pasien dengan hipertensi yang tidak terkontrol jadi profil efek samping juga bisa mempengaruhi kapan pemberiannya dua jenis obat ini selain tadi untuk monoterapi bisa juga diberikan untuk efek sinergis jadi misalnya kalau pada pasien yang responnya masih belum maksimal dan pasien yang masih berharap lebih baik bisa dikombinasi antara antimuskarinik dengan beta 3 agonis karena dengan mengkombinasi ini dikatakan efektivitasnya meningkat dengan tidak meningkatkan efek sampingnya jadi dibandingkan meningkatkan dosis salufenasin atau imidafenasin akan lebih baik enak buat pasien dari sisi efek samping mengkombinasikan antimuskarinik dengan beta 3 agonis tapi mungkin kendalanya adalah beta 3 agonis ini belum di cover sama BPJS kalau pasien kita pakai BPJS jadi masalah untuk penggunaannya sendiri beta 3 agonis bisa kita titrasi juga seperti antimuskarinik dosisnya apa tetap fix 1x50mg kalau pasien dewasa boleh mulai dari 1x50mg tapi kalau pada pasien anak ada penelitian tapi memang sampelnya kecil belum terlalu banyak pada anak diberikan dosis 1x25mg dan itu sampelnya itu anak di atas 10 tahun jadi yang di bawah 10 tahun belum ada anak di atas 10 tahun boleh diberikan beta 3 agonis dosisnya 1x25mg atau pada pasien-pasien populasi tertentu yang tadi ada gangguan fungsi ginjal gangguan fungsi hati itu bisa dosisnya 1x25mg untuk cara pemakaiannya sama pasiennya biasanya jangka waktunya panjang karena modelnya memang seperti itu untuk OAB nyakit kronis sama persis cara menghendikannya juga sama ada beberapa yang boleh berhenti langsung tapi ada beberapa yang memilih jadi gak ada hampir gak terlalu banyak berbeda berbeda berikut ada pertanyaan dari Dr. Sufriadi dari Bukit Tinggi pada kasus OAB yang ditemukan pada anak ataupun adolescence apakah ada spesial consideration baik mengenai diagnosis algoritma atau treatment terima kasih dok saya belum sejujurnya saya belum pernah melihat algoritm OAB buat anak tapi yang jelas untuk pasien anak kita pasti akan sama menerapkan uro terapi di awal sebenarnya hampir mirip seperti behavioral terapi pada anak tapi yang jadi concern harus dijelaskan kepada orang tua adalah terkait dengan obat-obatan sampai saat ini obat-obatan OAB yang masuk ke Indonesia tidak ada satu pun yang sudah ada FDA approve buat anak-anak jadi baik solifenasin imidafenasin beta-3-gonis belum punya FDA approval untuk penggunaan pada anak yang baru ada itu oksibutinin obat murah meriah tapi entah kenapa tidak masuk ke Indonesia baru oksibutinin yang ada FDA approve untuk anak-anak tapi waktu itu saya pernah ikut pelatihan kebetulan banyak dokter anaknya yang fokus mengerjakan urodinamik dan menangani pasien-pasien anak dengan OAB sebenarnya dari sisi profil efek samping antimuskarinik yang baru seperti solifenasin imidafenasin ataupun beta-3-gonis profil efek sampingnya jauh lebih baik dibandingkan efek samping oksibutinin kalau oksibutinin itu kita harus jelaskan ada resiko gangguan pada fungsi kognitif ke depannya itu lebih jelas tapi untuk amannya memang kita harus jelaskan kepada keluarga kalau ini obat sebenarnya belum ada FDA approve tapi kita tidak punya pilihan yang lain nanti kita dipersilakan kepada keluarganya atau orang tuanya untuk memilih mau mencoba atau tidak tapi beberapa rekomendasi dari expert opinion coba aja gak apa-apa hatimus karina ataupun beta-3-gonis yang terus juga kita pernah dapat diberitahu adalah sebaiknya solifenasin itu tidak digerus mungkin anak-anak yang belum bisa minum tablet itu sebaiknya tidak digerus atau dihancurkan karena si selaput pembungkus dari solifenasin itu dikatakan kalau kena kornea matanya itu bisa merusak jadi entah gimana caranya mungkin dimasukkan ke pisang atau gimana tapi kalau bisa minumnya utuh jangan digerus untuk solifenasin lalu mengenai electrical stimulation kalau tadi kan ada posterior tibial nerve stimulation kalau satu kan pakai jarum di malilus medialisnya dokter untuk anak-anak bisa menggunakan yang transcutaneous jadi dipasang patch aja jadi tidak ada nyeri pada anak-anak dilakukan stimulasi itu yang bisa diberikan untuk terapi yang sampai advance-nya sejujurnya saya belum pernah mendapatkan atau melakukan terapi advance seperti augmentasi bully pada anak-anak saya pernah mengerjakan tapi pada dewasa mungkin saya harus baca lagi ada gak yang melaporkan karena misalnya keterbatasan fasilitas dia melakukan augmentasi bully untuk anak-anak tapi dulu pernah ada namanya detrusorafi jadi disayat saja bagian otot detrusornya untuk membentuk seperti di vertikel yang diharapkan bisa mengurangi kejala OAB-nya tapi saya tidak punya pengalaman untuk itu terima kasih Mungkin masih ada pertanyaan dari presentan pada kasus seharian termasuk kasus yang paling banyak OAB sebenarnya di poliklinik seperti yang Dr. Fina sebutkan tadi sebenarnya kasusnya gak lethal tapi sangat mengganggu kualitas hidup pasien karena tiap berapa menit atau berapa jam dia harus ke kamar mandi lagi ada yang rest hand ya ya dok silahkan dok Assalamualaikum dok dok mohon izin pertanyaan dok ya dok silahkan untuk ini dok tadi kan seperti yang telah dokter paparkan juga dok mengenai treatment dari OAB ini sendiri ada berupa treatment botox dok yang ingin saya tanyakan dok untuk pada kasus-kasus OAB sendiri dok yang disuapkan oleh penyakit lain seperti multiple sclerosis atau diakibarkan oleh stroke apakah botox ini ada tempat untuk terapinya dok atau hanya botox ini terapi untuk pada kasus-kasus idiopatik disorder dok lalu dok yang ingin saya tanyakan dok apabila ada pasien yang datang dengan keluhan sering tidak bisa mengontrol BAK apabila sedang ketawa atau sedang batuk apakah itu termasuk OAB juga dok terima kasih dok baik terima kasih dok atas pertanyaannya untuk pertanyaan yang pertama tadi dok kalau pasien mengalami overactive bladder karena ada kelainan neurologis yang mendasarinya kita masuknya itu ke neurogenic lower urinary tract dysfunction atau istilah zaman dahulunya neurogenic bladder itu tetap dok ada pilihan pemberian injeksi botulinum toksin intravesica malahan dosisnya lebih tinggi 200 unit pemberiannya jadi untuk kasus-kasus neurogenic bladder dengan tampilan OAB atau detrusor overactivity dosis botulinum toksin lebih tinggi dok 200 unit evaluasinya kurang lebih sama gitu lalu pertanyaan kedua tadi yang batuk mengompol saat batuk tertawa kalau dilihat secara sederhana sepertinya lebih ke arah stress urinary incontinence dok jadi adanya peningkatan tekanan intraabdomen yang menyebabkan loss atau mengompol loss urin gitu tapi pada beberapa kondisi dan biasanya diketahui setelah kok sudah diterapi kurang efektif apabila kita melakukan pemeriksaan urodinamik kita bisa menemukan kondisi namanya stress induced detrusor overactivity jadi dengan adanya batuk atau ketawa akan menginduksi terjadinya kontraksi dari kandung kemih yang terlihat saat melakukan urodinamik dan menginduksi terjadinya mengompol kalau stress induced detrusor overactivity ini kategorinya masuknya overactive bladder jadi kadang-kadang klinisnya itu bisa mirip saya tahu lagi batuk ketawa itu ngompol tapi itu bisa disebabkan karena stress incontinence bisa juga karena overactivity tapi yang modelnya stress induced detrusor overactivity gak perlu khawatir karena terapi awalnya sama behavioral terapi dan kegel exercise terima kasih terpina mungkin masih ada pertanyaan dari presentan iya dok pertanyaan dari ini dari ini dokter Avarino raise hand silahkan dokter Avarino terima kasih tadi rasanya kebetulan di padang ini cuma ada antimuskarinik jadi saya tidak mikir mau pakai beta 3 agonis mau pakai antimuskarinik yang betul antimuskarinik dikasih semua apakah ada suatu pemilihan spesifik gak secara klinis ini harus pentagonis ini atau ini ada antimuskarinik ini kira-kira apa pertimbangan kita kemudian tambahan lagi kan dari gak tahu jadi tahu orang ternyata dengan saya ada indikasinya kepas kita mulai masuk indikasi untuk penggunaan betul inam tadi saya cukup sekian kalau pertimbangan klinis menggunakan pilihan obat antara antimuskarinik sama beta 3 agonis tadi itu dok kalau misalnya pertimbangan secara finansial tadi mungkin di cover atau tidaknya dengan BPJS itu dari sisi finansial karena obatnya harganya cukup lumayan kalau dikonsumsi kronis lumayan mengerus dana juga tapi kalau dilihat kalau untuk pasien geriatri sebenarnya dari teman geriatri lebih merekomendasikan di awal diberikan beta 3 agonis saja karena tadi untuk mengurang supaya tidak menambahkan antikolinergic burden pada pasien-pasien geriatri yang sudah polifarmasi dengan syarat tidak ada hipertensi yang tidak terkontrol seperti itu atau misalnya seperti pasien-pasien urologi yang BPH yang ada resiko retensi urinnya itu juga mungkin beta 3 agonis lebih menguntungkan karena secara teori dan juga menurut yang dari obatnya sendiri dikatakan resiko terjadinya retensi uri pada penggunaan beta 3 agonis ini lebih rendah dibandingkan anti muskarini kalau dilihat dari sisi profil efek samping memang anti muskarini kurang menguntungkan dok karena tadi konstipasi mulut kering mata kering itu bikin pasien itu tidak nyaman sebenarnya dan beta 3 agonis relatif tidak ada efek seperti itu dok jadi tidak sebagian besar cukup tolerable jarang sekali dok saya selama ngasih beta 3 agonis baru satu pasien yang mengalami hipertensi tidak terkontrol itu pun kita tidak yakin apakah karena obat ataupun karena underlying disease-nya karena underlying disease-nya itu spinal cord injury di daerah torakal 3 sampai 5 yang memang kemungkinan karena autonomic dysreflexia pasien ini mengalami hipertensinya jadi kalau itu karena autonomic dysreflexia saya juga belum pernah mendapatkan yang tensinya jadi naik-naik karena beta 3 agonis jadi kira-kira seperti itu dok kalau tadi botulinum toksin ya dok botulinum toksin prinsipnya diberikan pada OAB refraktor OAB yang sudah tidak berespon pada terapi terapi first line dan second lainnya tapi harus dipastikan sudah optimal sudah optimal artinya dokter sudah yakin pasiennya itu sudah melakukan modifikasi gaya hidup sudah melakukan kegel eksersis dengan baik sudah mengkonsumsi obat dengan seharusnya bahkan kalau bisa sudah sampai ke kombinasi sebenarnya obatnya sudah dikombinasi tapi masih tidak mempan itu baru dokter disarankan kalau salah satu pertimbangannya adalah injeksi botulinum toksin sebenarnya alat dan obatnya ada dok di Indonesia yang jadi kendala adalah belum keluar izin BPOM jadi izin BPOM untuk obat itu hanya untuk estetik upper face untuk jadi upper lid itu untuk kecantikan indikasi untuk disparuni untuk muscle spasm itu sama sekali belum diurus sama pihak obatnya jadi artinya belum legal kita kerjain gitu ya off label dok tapi jujur sudah ada yang mengerjakan ya dok dan hasilnya baik sih dok pasiennya yang berespon itu enak pasiennya nggak perlu konsumsi obat terkontrol ke jalannya tapi memang harus diulang itu ya dok sama satu lagi harus dijelaskan kepada pasien karena ada 30% pasien yang beresiko retensi uri jadi harus dijelaskan dulu kalau kebetulan mengalami efek samping itu pasiennya harus mau entah itu dipasang katheter dulu sampai efeknya hilang atau melakukan CIC kalau tidak mau dua-duanya nggak usah dikerjakan dok injeksi botoksnya ya kira-kira kalau memang terjadi misalnya efek pada retensi uri sedangkan ini efeknya ini bisa tiga bulan sampai berapa sekali ulang pemberiannya sampai kapan orang harus pakai katheter dok sinyalnya sepertinya ini ya dok putus suaranya teranvarino hilang maksud saya ini botoks ini bisa diulang itu kan diulangnya biasanya saya dengar tiga bulan berapa bulan tadi untuk kapi botoks pengulangannya berapa lama dokter pina untuk injeksi kembali ini dari dokter pina dari dokter aparinu bertanya untuk pengulangan injeksi botoksnya botulinum itu berapa lama jangkanya pada kasus-kasus OAB pasien biasanya dianggap berespon dok terhadap terapi botoks itu kalau efeknya bisa bertahan minimal enam bulan dok jadi nanti misalnya pasien dokter sudah injeksi botoks sampai enam bulan terkontrol kondisi OAB berarti berespon dia kandidat yang baik untuk dilanjutkan terapi botoks itu bisa berbeda-beda masing-masing pasien ada pasien yang enam bulan sudah muncul lagi OAB yaitu dokter injeksi lagi ada pasien yang baru sepuluh bulan lagi keluar lagi dokter baru injeksi pada saat muncul lagi keluhan OAB jadi setiap pasien bisa berbeda timing pengulangannya tapi diharapkan minimal efek itu bertahan enam bulan efeknya bertahan kalau misalnya jadi retensi kapan kita bisa terapi kita bisa lepas lagi kita biarkan sampai enam bulan biasanya kalau lihat dari literatur efek retensinya tidak sampai enam bulan dok bisa beberapa hari atau beberapa minggu minggunya tidak sampai kalau tidak salah terakhir saya bacaknya 60 hari paling hanya tiga bulan memang paling enak kalau pasien pakai CIC jadi kalau pakai CIC kan kita bisa follow up sudah bisa pipis spontan atau belum kalau pakai indwelling catheter memang agak susah kita mungkin harus beberapa kali mengulang TWOC trial without catheter tapi kalau dia pakai CIC kan dia mungkin bisa coba dulu pipis sebelumnya kalau masih retensi dia pasang pakai CIC tapi kalau misalnya menggunakan indwelling catheter mau enaknya kita harus mungkin kontrol berkala dokter bisa atur per minggu mungkin dicoba trial udah bisa diangkat spontan atau belum karena memang bisa beda-beda dok mengalami retensi urinya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terakhir dari dokter Sofriyadi yang bertanya mengenai transgotanis atau transgotanis posterior tibial nerve stimulation bagaimana pendapat dokter Vina apakah reasonable digantikan dengan akupuntur mengingat dokter spesialis akupuntur sudah banyak force dan tersedia mungkin layanannya di daerah baik terima kasih dok pada prinsipnya posterior tibial nerve stimulation itu seperti terapi akupuntur cuman mungkin istilahnya kalau di kedokteran barat namanya posterior tibial nerve stimulation kalau di kedokteran timur gitu kayak akupuntur beda istilah tapi titiknya sama persis dok ada namanya titik SP6 setahu saya apa SP12 gitu titiknya sama persis untuk titik-titik posterior tibial nerve stimulation jadi sebenarnya PTNS ini turunan dari akupuntur dok jadi boleh kalau dokter tidak mengerjakan TTNS atau PTNS di tempat dokter ada dokter akupuntur yang sudah familiar dengan titik itu itu boleh dok boleh dikerjakan akan sama karena prinsipnya sama dok merangsang posterior tibial nerve stimulation jadi saya ada beberapa pasien yang dicobakan dengan akupuntur hasilnya juga baik baik terima kasih utra Fina mungkin tadi pernyalahan terakhir sebelum kita tutup mungkin acara kuliah subuh kita pada pagi hari ini kita mintakan sedikit sepatah kata dopatah kata dari kepala departemen mungkin kepada dokter Alvarino mungkin saya bisa kembalikan ke dokter Alvarino sebagai kepala departemen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini saya bukan senior urolog di Padang saya belum ketika departemen mana tahu nanti ada serang fajar yaudah baik sebetulnya ini adalah gawe daripada Prodi bukan gawe departemen jadi dokter Fina kita di Padang sejak kepimpinan daripada dokter John Effendi spesialis pada anak salah satu program unggulannya dia membuat acara seperti ini jadi acara seperti ini kita bersifat dibuka ya bisa diikuti oleh siapapun di kalangan medik jadi salah satu unggulan daripada Prodi Bedah di Padang saat ini inilah seperti ini jadi misalnya seperti tadi dokter Laura dari Jakarta dari Bogor bisa ikutin malah saya lihat tadi ada dari Rembang ya yang ga tahu apakah itu roloh itu siapa jadi inilah salah satu program unggulan yang kita tampilkan di bagian bedah FKUNAN ini mudah-mudahan ini bisa terlaksana untuk terus menerus dan topik itu berbeda-beda ada bersifat rohani seperti Dr. Fina bilang ke saya kemarin jadi ustad dokter bisa juga kalau mau memberikan kuliah seperti jadi ustad memang kadang-kadang yang kita tampilkan bukan hanya topik-topik dalam pendidikan saja dalam perkuliahan saja ada bertifat bagaimana membuat medikal rekod misalnya bagaimana caranya menaikkan kredit atau nilai-nilai untuk BPJS misalnya atau bagaimana cara kita hidup secara 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 itulah secara beragama secara macam-macam jadi yang penting ini kita isi dengan berbagai macam topik jadi mudah-mudahan kalau memang nanti sebagai ketua Departemen saya nantinya saya akan menyokong untuk diteruskan atau dilanjutkan di secara SBI acara seperti ini khusus untuk Dr. Fina kami di bagian berada selamat menikmati